Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Gadget Bagi yang sedang mencari HP baru dengan rentang harga 2 jutaan Untuk keperluan sehari-hari atau bermain game Lindia telah menyusun rekomendasi 5 HP 2 jutaan yang benar-benar worth it untuk dipertimbangkan Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini HP 2 jutaan terbaik yang pertama ada Vivo Y35 Dengan harga yang hanya sekitar 2 jutaan, Vivo Y35 menawarkan kombinasi desain yang cantik Kualitas kamera yang bagus, performa yang stabil, pengisian daya yang cepat, dan fitur-fitur yang cukup lengkap Vivo Y35 jadi salah satu HP dengan hasil foto dan video terbaik di kelas harga 2 jutaan Menggunakan sensor utama beresolusi 50MP yang mampu menangkap detail yang baik, dynamic range yang luas, serta kemampuan AI yang optimal Selain itu, Vivo Y35 ini juga dilengkapi dengan fitur ultra-stable berbasis EIS untuk mendapatkan perekaman video yang stabil Next, untuk tampilan layarnya cukup tajam dan smooth dengan panel IPS 6,58 inci Full HD+, refresh rate 90Hz, serta layarnya cukup terang di 550 nits Kita beralih ke performa, Vivo Y35 dilengkapi dengan prosesor octa-core Qualcomm Snapdragon 680 dengan 8GB RAM plus 8GB Extended RAM, serta storage 128GB yang support microSD hingga 1TB Dan yang tidak kalah menariknya, HP 2 jutaan ini sudah dilengkapi sertifikasi IP54 dan pengisian daya yang ngebut di 44W Berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo Y35 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP 2 jutaan yang worth it selanjutnya ada Xiaomi Redmi Note 12 Redmi Note 12 merupakan pilihan yang menarik buat yang mencari HP all-rounder di rentang harga 2 jutaan Layarnya menggunakan AMOLED 6,67 inci Full HD+, refresh rate 120Hz, sudah tersertifikasi Netflix HD, proteksi Gorilla Glass 3 dan tingkat kecerahan yang sangat tinggi di 1200 nits Next ke bagian fotografinya, Redmi Note 12 dibekali sistem triple camera dengan rincian kamera utama 50MP sensor Samsung ISO Cell JN1 dengan hasil jepretan yang tajam dan reproduksi warna yang cukup akurat Kerennya HP ini masih dikasih lensa ultrawide 8MP yang lumayan jarang di kelas 2 jutaan saat ini Beralih ke performa, HP 2 jutaan ini ditenagai oleh prosesor Snapdragon 685 6nm dengan CPU speed hingga 2,8 GHz Redmi Note 12 hadir dengan 3 varian RAM yaitu 4GB, 6GB dan 8GB yang menggunakan tipe LPDDR4X Sementara untuk penyimpanan internalnya berkapasitas 128GB bertipe UFS 2.2 yang support microSD maksimal 1TB Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi Note 12 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Rekomendasi HP 2 jutaan yang ketiga ada Poco M4 Pro HP ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam banyak aspek Mulai dari chipset mempuni, memori besar, kamera yang oke, layar yang berkualitas, baterai yang tahan lama, serta fitur-fitur tambahan yang komplit Untuk layarnya sendiri sudah menggunakan panel AMOLED 6,4 inci Full HD+, refresh rate 90Hz, serta telah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 sehingga lebih tahan terhadap goresan dan benturan Sektor kamera juga merupakan salah satu aspek unggulan dari Poco M4 Pro Di bekali kamera utama, 64MP-nya mampu menghasilkan foto dengan detail yang tajam, warna yang akurat, dan rentang dinamis yang baik Selain itu, Poco M4 Pro juga masih dilengkapi dengan kamera ultrawide 8MP yang semakin langka untuk HP dengan harga 2 jutaan saat ini Beralih ke performa, Poco M4 Pro didukung oleh prosesor Mediatek Helio G96 dengan setup memori 6x128GB Serta didukung liquid cool teknologi 1.0 Plus membuat kinerjanya senantiasa optimal Lanjut untuk baterainya di 5000 mAh dengan first charging 33W yang dapat bertahan selama seharian dengan penggunaan normal Berikut spesifikasi dan harga terupdate Poco M4 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Rekomendasi HP 2 jutaan terbaik yang keempat ada Tekno POVA 4 Pro Dari segi performa, Tekno POVA 4 Pro dilengkapi dengan hardware yang mempunis seperti SoC Helio G99, memori 8x256GB, hard gyro, serta cooling system yang menghadirkan pengalaman gaming yang optimal Salah satu keunggulan dari Tekno POVA 4 Pro dibanding HP 2 jutaan lainnya yaitu punya baterai berkapasitas jumbo 6000 mAh dan support first charging 45W melalui USB Type-C 2.0 Selain punya performa yang oke, layarnya juga sudah AMOLED 90Hz yang membuat pengalaman menonton video dan bermain game menjadi lebih imersif Di bagian belakangnya terdapat kamera utama 50MP yang ditemani kamera depth 0,08MP Lalu untuk kamera depannya beresolusi 8MP untuk mengambil foto selfie dan video call Berikut spesifikasi dan harga terupdate Tekno POVA 4 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP 2 jutaan paling worth it yang terakhir ada Infinix Note 12 2023 HP ini menawarkan sejumlah fitur keren serta spesifikasi menarik yang membuat worth it untuk dibeli Infinix Note 12 2023 dilengkapi dengan layar AMOLED 6,7 inci beresolusi Full HD Plus yang memberikan pengalaman visual yang memukau Selain layar, kualitas kameranya juga cukup bisa diandalkan dengan 50MP ultranaik kamera yang sangat bisa diandalkan untuk mengabadikan berbagai momen Sementara di bagian depan terdapat kamera untuk foto selfie yang beresolusi 16MP Performanya tangguh berkat chipset Helio G996nm Yang dipadukan dengan RAM berkapasitas 8GB dan penyimpanan internal 128GB hingga 256GB Serta tersedia slot kartu microSD yang dapat menampungi hingga kapasitas 2TB Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Note 12 2023 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah rekomendasi 5 HP dengan rentang harga 2 jutaan yang benar-benar worth it untuk dipertimbangkan Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh